Basuki Cahyapurnama alias Ahok, dikabarkan bakal menggeser posisi Nikke Widiawati sebagai Direktur Utama Pertamina. Kabar ini muncul dari Wakil Ketua Komisi 7 DPR Fraksipan, Edy Suparno. Edy mengaku dapat informasi itu secara informal. Dia bilang, posisi Komisaris Utama Pertamina yang saat ini dijabat sama Ahok, akan diisi Wakil Menteri BUMN. Namun belum bisa dipastikan antara Kartika Wiryoatmojo atau Rosan Ruslani, yang akan ditunjuk jadi Komisaris Utama Pertamina menggantikan Ahok. Sebelumnya, Ahok dan Nikke terpantau sempat menemui Menteri BUMN Erick Thohir di Kementerian BUMN. Dari catatan kompas.com, Ahok dan Nikke menemui Erick di waktu yang berbeda. Ahok bertemu Erick pada selasa 18 Juli 2023, sementara Nikke pada Kamis 20 Juli 2023. Terkait kabar ini, Nikke bilang pergantian direksi adalah hak pemegang saham. Nikke mengaku tak punya kapasitas untuk berbicara lebih lanjut. Ya itu kemenangan pemegang saham, jadi mungkin dalam hal ini saya tidak dalam kapasitas untuk berbicara. Di sisi lain, Menteri BUMN Erick Thohir menyebut, belum ada keputusan soal perubahan susunan kepengurusan Pertamina. Sebab saat ini Pertamina punya sejumlah prioritas proyek dengan BUMN lain yang perlu segera dirampungkan. Terima kasih telah menonton!